Kalau terakhir kali di tahun 2022, Pichel bahas sebuah konsol tanpa nama dengan kode X12, maka kali ini di tahun 2023 ini dengan mantap Pichel akan didampingi oleh konsol emulator lagi yang punya nama tergolong populer di kalangan para pecinta emulator, yaitu dari brand Paukidi. Penasaran seperti apa detailnya? Let's play a game! Halo guys, selamat datang kembali di channel Pichel Main Game dan pertama-tama Pichel mau bilang selamat tahun baru 2023 guys. Terima kasih sudah menemani Pichel di channel Pichel Main Game ini. Semoga di tahun 2023 ini kita bisa achieve lebih banyak hal lagi, terutama buat teman-teman sekalian. Dan seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah konsol dari Paukidi, yaitu X45. Varian ini tergolong masih baru dirilis, sehingga bakal menarik banget, terutama buat teman-teman yang saat ini lagi cari-cari akan konsol emulator. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, untuk membantu channel kita terus berkembang dan dapat membuat konten-konten yang menarik berikutnya, silakan teman-teman diklik dulu tombol subscribe dan like-nya agar kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik berikutnya. Thank you guys! Kita mulai dari kotak penjualan, di mana secara kotak penjualan produk ini dibungkus dengan karton berwarna kuning yang memiliki ketebalan cukup dalam melindungi isi di dalamnya. Sedangkan untuk tampilannya pun ini hanya ada outline produk di bagian depan, mapping tombol-tombol dan juga produk di bagian atas dan bawahnya, beserta beberapa key selling point di sisi kiri kotak dan beberapa informasi seperti safety information dan isi paket penjualan di sebelah kanan kotak. Sementara kalau kita beralih ke dalam isi paket penjualannya, ini tuh hadir dengan paket yang tergolong simpel banget. Hanya ada satu unit konsolnya, satu kabel USB kepada USB Type-C sepanjang 50 cm, dan sebuah kertas manual. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya, jadi totally polos banget. Sekarang kita akan fokus ke produknya aja langsung, di mana secara desain konsol ini hadir dengan tampilan konsol handheld pada umumnya. Nggak ada yang terlalu menarik. Layar di bagian tengah yang di-update oleh kendali di sisi kiri dan juga kanan layarnya. Secara warna pun ini hadir dengan warna abu-abu metallic gelap yang ditemani juga oleh controller berwarna hitam, sehingga konsol ini kalau dari jauh tuh terlihat polos dan juga agak kurang eye-catching untuk picture. Ditambah juga dengan kombinasi bodi dari material plastik, menjadikan produk ini tuh waktu dipegang kayak berasa kurang mewah. Di bagian dimensi pun produk ini hadir dengan ukuran 17 x 7,2 cm, dan ketebalan 1,8 cm, dan berat 203 gram. Jadi waktu dipegang ini konsolnya tuh enak dan pas banget digenggam, tapi di sisi lain pun juga enak buat dibawa kemana-mana tanpa menuh-menuhin tas kita. Nah lebih lanjut di bagian desain pun, Pichel mau fokusin kepada tiap sisi dari konsolnya. Pertama kali dari depan ada sebuah layar berukuran 4,5 inci di tengah yang di-update kendali di sisi kiri dan kanan. Boleh dari kiri ada linikator untuk power, 1 joystick analog, dan 1 buah tombol di pad. Sementara di sisi kanan ada 4 tombol action, yaitu X, Y, A, dan juga B. Kemudian ada juga 3 tombol yang agaknya wrong, yaitu menu, select, dan juga start, yang didampingi dengan sebuah lubang untuk speaker. Sementara kalau kita berada di sisi belakang, ini jelas polos banget. Hanya ada nama model beserta dengan informasi-informasi produk, dan masing-masing ada 4 garis di kiri dan juga 4 di kanan, untuk membantu grip yang lebih baik. Walaupun ya agak nggak berasa banget sih kekunannya. Baru di sisi atas dan juga bawalah yang berasa seru, karena di sini terletak kendali-kendali tambahan. Dan juga ada port-port input beserta dengan port outputnya. Kalau dari atas ada 4 tombol trigger, yaitu L1, L2, R1, dan R2. Selanjutnya ada tombol power, sebuah port USB Type-C, 1 port mini HDMI, 1 port 3,5mm audio output, dan 2 tombol untuk volume up dan juga volume down. Dan di bagian bawah konsol, masih ada 2 port USB Type-A untuk controller eksternal, 1 port microSD card, dan sebuah punch hole untuk reset dari konsolnya. Sebenarnya secara overall ini tergolong oke lah, pilihan-pilihan port yang ditawarkan di konsol ini. Di sisi layar, konsol ini hadir menggunakan layar IPS panel berukuran 4,5 inci dengan glossy finish. Di konsol ini pun secara default sudah ada screen protector yang hadir di konsolnya, sehingga kita nggak perlu lagi repot-repot cari screen protector. Nanti layarnya pun ini memiliki resolusi 854 x 480 pixel yang punya resolusi oke lah untuk ukuran layar segini. Nanti layarnya pun juga diapit dengan bezel yang tipis, yaitu 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, dan 0,6 cm di sisi atas dan juga bawah. Dan nanti untuk layarnya pun sendiri, ada 2 pengaturan utama yang ditawarkan, yaitu pertama untuk pengaturan periode sleep, jadi ada kayak beberapa detik hingga 1 menit, dan beberapa menit kemudian gitu ya, ataupun tingkat kecerahan layar dengan total 6 tingkat kecerahan. Di sini yang menjadi konsol visual sebenarnya, ya di mana tingkat kecerahannya ini walaupun sudah mentok yang paling tinggi, tapi masih agak kurang menurut visual. Sehingga di beberapa kondisi, terutama dalam game-game yang agak gelap, seperti kayak Resident Evil, itu kayak kesulitan gitu kita ngeliat akan gamenya. Walaupun begitu, untung aja nih, konsolnya bisa diproyeksikan kepada monitor ataupun TV kita, menggunakan port mini HDMI yang ada di bagian atas konsol ini. Kualitas outputnya sih bisa sampai Full HD atau 1920x80, dengan refresh rate hingga 60Hz. Jadi jelas, ini jauh lebih bagus ya, dibandingkan dengan kualitas output layar yang menggunakan RCA analog gitu. Dan untuk mendampingi layarnya, nanti hanya ada sebuah mono speaker berdaya 0,8W, di sisi kanan yang tadi Pichel sudah bahas di bagian desain. Dengan daya yang kecil, maka secara output suara pun juga kurang maksimum. Walaupun ada pengaturan hingga 40 level volume, namun tetap aja, masih kurang nendang, dan bahkan waktu kita tes di volume maksimum, itu kayak ada pecah gitu suaranya. Jadi, saran Pichel biar nyaman, mendingan kita colokin headset aja di bagian atasnya, karena ada 3,5mm audio output. Dan lebih lanjut, saat Pichel tes audionya di volume maksimum, maka konsol ini dapat menghasilkan suara rata-rata hanya 65,5dB, dengan maksimum hingga 75,7dB. Buat yang penasaran, berikutnya adalah contoh audio dari Pouki di X45 emulator konsol. Cek this out. Secara sistem, konsol ini sendiri itu ditenagai oleh sistem on-chip Action Semiconductor dengan kode ATM7051 yang terdiri dari CPU quad-core ARM Cortex-A9 dengan frekuensi maksimum hingga 900MHz, dan juga ditandemkan dengan GPU Power VRS GX540, serta RAM hanya sebesar 108MB. Dan dari segi software ataupun operating system, yang digunakan di sini itu dia mempergunakan basis Linux, yang sebenarnya kita juga nggak tahu tuh detail lebih lanjutnya. Dia pakai kernel apa, segala macam kita nggak tahu. Sementara untuk penyimpanannya pun, konsol ini tidak memiliki internal storage dan mengandalkan external storage menggunakan microSD card. Di paket yang pincel beli ini sih sudah ada SD card yang disediakan dalam paket penjualan sebesar 64GB, yang waktu kita cek memiliki free space sebesar 2,21GB. Teman-teman mungkin nanya, kok cuma tinggal 2,21GB? Nah, nggak usah khawatir, karena di dalam SD card-nya sudah ada ribuan game yang tersedia secara langsung, sehingga kita nggak perlu lagi gitu tuh, repot-repot cari game sebelum kita main. Dan yang berlanjut, buat yang bertanya-tanya sampai sejauh mana ini support akan konsol emulatornya, maka ini jawabannya. Secara total ada 10 emulator konsol yang bisa dijalankan, yaitu NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Capcom Play System, Super Famicom atau SNES, Sega Mega Drive, Final Burn Alpha, Neo Geo, hingga PS1. Iya, akhirnya di konsol ini, setelah kita udah beberapa kali review konsol gitu ya, di konsol ini akhirnya sudah bisa sampai PS1 ya guys. Mungkin nih kalau buat yang bingung, ini kenapa bisa? Karena sebenarnya To Be Anus ini dikontribusi oleh karena CPU yang lebih powerful sih, sehingga bisa membantu support konsol yang jauh lebih tinggi. Nanti kalau game yang ada di microSD card-nya kurang bagus, ataupun nggak sesuai dengan yang keinginan kita, nggak usah khawatir, karena kita bisa tambahin ataupun kita buang menggunakan kabel USB Type-C kepada laptop dan PC kita. Atau buat kita yang mungkin mau lebih direct gitu ya, bisa juga colokin microSD card-nya langsung deh ke card reader di laptop kita. Nanti selain kita mau tambahin ataupun delayed ataupun kurangin game gitu ya, kita juga bisa mengakses akan foto, musik, ataupun video di konsol ini. Cukup masukin filenya via explorer di PC dan voila, langsung bisa dicek di konsolnya. Jadi bener-bener straight to the point banget. Ya, dan apa-apa teman-teman penasaran ya? Berikut ini deh berapa cuplikan game dari POKI DX45 konsol. Check this out. Terima kasih telah menonton! 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 Dalam saat bermain, Picel sih nggak ada ngalamin masalah sama sekali. Loadingnya cepet dan nggak ada gangguan ataupun game yang nggak bisa jalan gitu ya. Ditambah juga dengan adanya fitur save ataupun load state di konsol ini, menjadikan kita bisa dengan mudah simpan sesi permainan kita, dan kita bisa langsung lanjutkan secara instan. Sejarah kendali pun juga Pichel nggak ada masalah, tergolong cukup. Walaupun Pichel expect sebenarnya tombol kayak di pad-nya tuh bisa lebih responsif lagi. Karena agak-agak kayak ngambang-ngambang nggak jelas gitu. Dan karena ngomongin controller, buat teman-teman yang mungkin bingung ini ya, karena kan ini kan multi-platform gitu ya, maka nanti controller-nya bisa kita mapping kok waktu kita main game dengan emulator yang berbeda. Contohnya secara default nih ya, yang ada di konsol ini, waktu kita jalanin emulator PS1, maka ada tombol yang ketukar, antara tombol silang dan juga tombol bulat. Sehingga nanti kita bisa diberikan opsi untuk mengubah mapping-nya sesuai dengan yang ada di PS. Jadi ini salah satu good point, biar kita bisa lebih nyaman main game-nya. Beralih ke sisi baterai, konsol ini sendiri dilengkapi dengan baterai internal sebesar 3000 mAh bertipe lithium-ion. Ketika dipergunakan, maka konsol ini dapat bertahan mulai dari rentang 3 jam hingga 6 jam dalam pengalaman pemakaian Pichel. Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, bertanya-tanya, kenapa bisa 3 jam sampai 6 jam? Itu kenapa jauh banget gitu ya? Jadi, nggak usah anarkis dulu, karena hal ini tuh bergantung dari jenis konsol yang kita pilih. Contohnya kalau kita main PS1, bakal jauh lebih boros baterai dibandingin kalau kita misalnya main Game Boy gitu ya. Ataupun mungkin bisa kita atur juga tingkat kecerahan layarnya itu sangat berpengaruh kepada daya tahan baterainya. Nanti kalau misalnya kita bingung status baterainya pun, sudah ada sebenarnya indikator baterai di bagian kanan atas, yaitu dengan 4 bar baterai untuk menandakan berapa banyak baterai sisanya. Dan kalaupun kita lagi main game, nggak usah khawatir, kita tinggal tekan aja tombol menu buat kita lihat status baterainya in-game. Sementara kalau baterainya habis, kita bisa dengan mudah isi menggunakan port USB Type-C di bagian atas dari konsolnya. Saat pengisian sih, nanti akan ada indikator yang menyala berwarna merah di bagian kiri atas, ya di atas dari tombol analog, dan juga indikator baterai di bagian menu tuh berubah menjadi agak logo petir-logo petir gitu. Cuma ya sayang aja, kita nggak disediakan charger dalam paket penjualannya. Nanti dari kosong hingga penuh, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 10 menit mempergunakan charger Pichel, yaitu 5V 2A. To be honest, walaupun nggak ada charger sih, Pichel nggak ada masalah-masalah lah di sini. Karena, kalaupun nggak disiapin charger pun gitu ya, kan kita pasti punya charger handphone ya di rumah. Jadi, bukan alasan lagi lah. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, Pouki DX45 merupakan sebuah konsol emulator yang to be honest menarik banget buat kita yang cari konsol portable dan bisa dibawa kemana-mana. Dengan spek yang jelas mumpuni dan pilihan konsol hingga support kepada PS1, menjadikan ini konsol tandeman Pichel saat Pichel kemarin liburan tahun baru. Cuma ya begitu, dengan layar yang kurang cerah, kita jangan berharap banyak lah bisa dipakai di luar ruangan dengan mudah. Dan juga, suara yang dihasilkan pun nggak terlalu bagus, mengharuskan Pichel akhirnya pakai headset biar mainnya lebih nyaman. Dan konsol Pouki DX45 ini tuh dibanderol dengan harga Rp 765.000 saat video ini Pichel buat. Harga yang cukup menguras kantong sebenernya, apalagi kalau dibandingkan dengan konsol-konsol Rp 300.000 yang Pichel udah bahas sebelumnya. Tapi, dari sudut pandang Pichel ya, jelas ada harga, maka ada kualitas. Ada spek tambahan yang diberikan lah di konsol ini. Jadi, saran Pichel kalau memang ada rejeki lebih, mending nabung dikit lah buat dapetin konsol sekitar Rp 700.000-an begini. Dan buat kalian mungkin nanti berminat dengan konsol ini, nanti bisa cek linknya di deskripsi di bawah ini, karena Pichel akan cantumin di situ. Atau mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk Pichel bahas game ataupun konsol yang lainnya, bisa komen di bawah ini, kira-kira game ataupun konsol apa yang bisa Pichel coba bahas berikutnya. Jangan lupa juga buat dukung kita dengan subscribe kepada channel Pichel Main Game, ataupun mungkin buat kita yang suka dengan gadget ataupun teknologi, bisa kunjungi channel utama kita, yaitu Pichel Techno, karena kita baru aja bahas laptop dengan layar yang kinclong yang udah pake OLED. Atau mungkin buat kalian penasaran tentang kehidupan ataupun cerita di belakang dari Pichel, bisa juga kunjungi channel PMG Femmes, atau bisa klik link di atas sini. Jadi itu dia video Pichel kali ini, Pichel undur diri, thank you guys for watching, we'll see you in the next video. Bye-bye! Nih konsolnya, kecil-kecil cabai lawit kan guys? Ini, masuk kantong ya, di malingin juga cepet ini, making video mankind kunting. Terima kasih sudah menonton! suskerai ini, semua isteketnya,